tuh subhanallah Oke langsung cicipin aja bro di pohonnya bro Hai bismillahirrahmanirrahim Subhanallah jelas nggak ganteng subhanallah kita cicipin nih bro bismillahirrahmanirrahim subhanallah lumer bro manis banget tanpa pupuk kandang ya cuma hanya pupuk kandang gitu bukan dan pabuk kandang ah ya kandang ya oke sahabat channel gila ngoprit inilah penampakan tanaman buah naga ya yang mana di depan kita ini sudah ada yang mateng sudah layak untuk dipanen ukurannya juga lumayan ya ya kalau untuk sebesar ini satu kilo paling isinya tiga dan ada juga yang sudah mekar ya bunganya ini tinggal proses menunggu sampai tua terus matang ini masih calon ya calon buahnya Hai dan tidak sedikit juga yang gagal Hai aja jadi kalau oke jadi kalau bentuknya kayak gini calon buah ini yang agak memerah masih kecil tapi melerah ya ini gagal tidak bakalan jadi buah ya jadi kita buang ini ya oke jadi ini penampakan tanaman buah naga lumayan ini masih calon juga jadi kita hitung yang matengnya ada yang disini ada dua itu juga itu gagal juga tuh ya yang ini gagal sudah akan jadi buah ini masih calon juga nih Alhamdulillah jadi ceritanya hari ini saya mau memanen buah naga buah naga dan disini ada tiga bahkan ada yang sudah pecah ya saking matengnya nunggu dipanen kemarin belum sempat pesanen jadi bibit yang ini ah tanaman yang ini eh dulunya diambil dapat dari kelaten Jawa Tengah di tempatnya budek waktu itu lagi silaturah silaturah silaturahim tempat budek ini dari kelaten dan yang ini ada satunya dapat dari Bandung Jawa Barat dan tumbuh subur di Banten lebih tepatnya desa ciri lilitan Kecamatan Picung Kabupaten Tanegra tanaman katus ini subur pokoknya saya nggak bisa menjelasin belum sekolah tentang tanaman ya jadi tanam merawat dan apa pemupukannya juga tidak pakai pupuk kimia ya cukup hanya pakai pupuk kandang jadi saya memanfaatkan kotoran kambing dan seperti inilah ini dari bulan berapa ya nggak habis-habis gua ya ya karena dikonsumsi sendiri ya intinya nggak habis-habis itu jadi ada yang mateng ada yang baru mau tumbuh ada yang proses jadi udah kita langsung sikat aja kita petik yang mateng makan buah naga kita oke oke sahabat channel halo jadi kita ngomong-ngomong ya bismillah kita ambil lewatannya ini lumayan kelas oke aduh ini bisa dimanfaatan jadi proses satu aduh ini agak susah ini di atas bro di atas agak susah aduh satu dua 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 udah pecah sini sini bro lihatin bro tuh subhanallah oke langsung cicipin aja bro di pohonnya bro bismillahirrahmanirrahim ih subhanallah jelas nggak ganteng subhanallah kita cicipin nih bro bismillahirrahmanirrahim subhanallah subhanallah lumer bro manis banget tanpa pupuk kandang ya cuma hanya pupuk kandang gitu bukandang eh tidak ini bro jadi tidak bro tuh manjit mantep bener-bener mateng nih jadi inilah dapet 5 bro dapet 5 ini sangat-sangat mantep jadi aduh pokoknya susah untuk dijelasin makanya eh rajin menanam ya jangan males menanam agar bisa menikmatiin hasilnya oke nah ini hasil panen dapet 5 1 2 2 3 4 5 mantep alhamdulillah eh 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 cukup sekian ya panen panen buah naga hari ini alhamdulillah semoga kita selalu diberikan kesehatan amin ini ada bocil lagi nih enca mau enca enca mau eh lihat dulu sini lihat dulu enca mau 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 doyan oke oke jadi ini doyan juga nih jadi apa ya jadi anaknya ponakan saya jadi secara tidak lagu saya udah jadi kakek nih apa mau nggak ini ini mau nggak mau nggak ini mau nggak mau coba no di ini no casino ini juga ponakan saya udah bujang trisno dipotong lagi dek eh ngomong apa sih ngomong apa anca ngomong apa ngomong apa baca doa uh baca doa oa oa